Rangkaian bawal antiputus tanpa neckline dengan teknik dasaran Langsung saja yang pertama kita ikat sebuah timah pancing dengan cara berikut Kemudian kita masukkan sebuah kail pancing Masukkan sekali lagi, lalu pegang seperti ini Kemudian kita putar sebanyak mungkin Setelah cukup panjang, masukkan ujung senar ke lubang ini Kemudian tarik dan rapihkan seperti ini Next kita bikin simpul T dengan cara berikut Terakhir tinggal kita pasang kiri-kiri Kurang lebih hasilnya seperti ini Rangkaian pancing bawal antiputus tanpa neckline dengan teknik dasaran Rangkaian bawal antiputus tanpa menggunakan neckline Langsung saja yang pertama kita ikat mata kail Untuk caranya bebas saja yang penting ikatannya kuat Setelah kail kita ikat, kita siapkan juga sebuah handsa plus seperti ini Selanjutnya kita tempel tepat di atas mata pancing Usahakan jangan terlalu tebal ya Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Agar lebih kuat, kita kunci menggunakan stopper Terakhir tinggal kita pasang kiri-kiri Ini dia rangkaian pancing bawal antiputus tanpa menggunakan neckline part 5 Rangkaian pancing dasaran terbaru paling gacor Langsung saja yang pertama kita siapin lidar sepanjang 30 cm Lalu kita siapin lagi 2 buah lidar masing-masing 25 cm Kita satukan dengan cara berikut Di bagian lidar yang satu ini kita pasang timah pancing Di bagian 4 lidar ini, ambil salah satu, kemudian pasang kiri-kiri Selanjutnya untuk 3 lidar ini kita pasang mata kail Kurang lebih hasilnya seperti ini Rangkaian gacor untuk pancing ikan dengan teknik dasaran Rangkaian pancing dasaran anti kusut, anti melintir Langsung saja yang pertama kita ikat kiri-kiri Setelah itu kita bikin simpul T menggunakan 2 lidar yang berbeda Terima kasih telah menonton! Bikin sebanyak 2 simpul Ini simpul pertama dan ini simpul kedua Selanjutnya kita pasang timah di bagian bawah Terakhir kita pasang mata kail Langkaian pancing dasaran anti kusut, anti melintir Simpul T pancing versi cepat Langsung saja yang pertama kita masukkan lidar ke kiri-kiri Kemudian kita lipat seperti ini Lalu putar sebanyak 7-10 kali Masukkan kiri-kiri ke lubang Kemudian tarik sambil sesekali dirapihkan Dan selesai Simpul T pancing versi super cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!